Bismillahirrahmanirrahim Saya untuk kembali bertatap muka dengan ikhwah-ikhwah yang ada di Transkop Apa ini, Bang Meka atau Transkop ini? Yang di Jakarta gitu aja lah ya Daripada susah-susah Insya Allah bahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini Temanya adalah Rukiah Saraiyah versus Rukiah Sirkiyah Seperti itu ya Rukiah Saraiyah serta Rukiah Sirkiyah Sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu sudah ada yang tahu Arti Rukiah itu apa? Sering dengar ya Rukiah? Bahkan ada acaranya Rukiah terang setuju Nah Rukiah itu artinya apa? Artinya apa? Jambi-jambi Jambi-jambi Itu makna secara Lugawi Secara bahasanya Rukiah artinya mantra Maka dari itu awal mula hukum Rukiah ini terlarang Haram Bahkan Nabi SAW pernah menjelaskan Yang dinukil perkataan beliau Sabda beliau Oleh salah seorang sahabat Abdullah Ibn Mas'ud Ketika istrinya itu matanya dicolok sama setan Sehingga berair Mengeluarkan air terus menerus hingga membangkak Lalu istri Abdullah Ibn Mas'ud ini pengen dirukiah sama salah seorang rahib Yahudi Maka dari itu langsung di cegah Sama siapa? Sama suaminya Abdullah Ibn Mas'ud Jangan kamu Minta Rukiah Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda Sesungguhnya jambi-jambi Rukiah Tamaim Cimat-cimat yang digantungkan Tiwalah Ilmu-ilmu pelet Dari semar mesem Jaran goyang Ajiankun jali Itu semua haram Itu semuanya haram Sirik Kata Rasulullah SAW itu apa? Sirik Kalau Rasulullah SAW sudah mengatakan itu sirik Secara otomatis hukumnya apa? Haram Ada enggak sirik yang hasanah? Sirik yang baik ada? Enggak ada Masa ada Sirik apa artinya? Menyekutukan Allah SWT Ada enggak menyekutukan Allah yang baik? Tapi zaman sekarang Masya Allah Akhir zaman Sirik pun Ada sirik hasanah Ada sirik yang baik Mereka mengatakan Cimat Sarayyah Enggak mokalah Ada Rukiah Sarayyah Ada Cimat Sarayyah Nanti akan kita bahas Nanti akan kita bahas Ada atau tidak Cimat Sarayyah Begitu ya Baik Awal mulanya sirik Dalam kaedah usul ya Dalam usul fiqh Dalam kitab Al-Wajis Kaedah ke-8 Disitu dijelaskan Al-mutlaqu yajri Ala itlaqihi Ma'lam yakum dalilu taqyid Nason awdilalatan Sesuatu yang mutlak Akan terus menerus berjalan Kepada suatu kemutlakan tersebut Kecuali ada dalil taqyid Dalil yang mengikat Suatu hukum Baik secara nas Atau secara dilalah Paham Pahamnya nanti saja boleh Nanti bisa ngaji Masalah usul fiqh Lebih mendalam Intinya Saya kasih contoh Kalau dalam Al-Quran Hukum mahrum Misalnya Dalam surat An-Nisa Diharamkan atas kamu Siapa pertama Ibu kamu Anak perempuan kamu Saudari perempuan Saudari kandung perempuan kamu Kemudian Bibi kamu Bibi dari ayah Bibi dari ibu Kemudian apa lagi Ibu yang menyusui kamu Ibu yang di Apa namanya Buat nyusuin gitu ya Bukan ibu kandung Tapi Dibuat netek Dan saudari perempuan Dari ibu yang menyusuin kamu itu Dan juga Anak-anak perempuan Dari istri-istri kamu Misalnya Kita nih Nikah Saya mohon maaf Janda Berusia sekian Empat puluh tahun Sedangkan Yang menikahi Umur masih Dua puluh tahun Misalnya Dan Wanita yang dinikahi ini Mempunyai anak perempuan Selagi Dia itu belum Mohon maaf Menggauli istrinya tersebut Kemudian Dia tiba-tiba Naksir sama anak perempuannya Dia ceraikan ibunya Kemudian Dia nikahi anak perempuannya Ini boleh Menurut teks Dalam Al-Quran Dalil takyidnya Yang mengikat Adalah Mereka yang sudah Dimasuki Dalam artian Sudah digauli Nah kalau hanya Akat Nikah saja Ya Sebentar Pengikatnya adalah Sesuatu yang sudah Dimasuki Kalau sudah digauli Berarti haram Tapi kalau belum Itu dibolehkan Ini dalil secara Teks Al-Quran Contoh Contoh Sesuatu dalil takyid Sesuatu yang mutlak Kalau sudah ada yang Menspesifikasikan Maka dalil takyid ini Yang akhirnya membolehkannya Sama seperti Rukyah Tadinya ini secara umum Secara universal Segala jenis Rukyah Haram Ini awalnya Mutlak Dalil takyidnya Adalah ketika Datang hadis Riwayat Imam Muslim Dari Auf bin Malik Al-Asja'i Radiyallahu anhu Ketika beliau Mendengar fatwa Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau langsung Datang ke Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Kunna narqifil jahiliyah Baca Tidak ada unsur siriknya Ini dalil takyid Paham ya Dalil yang Yang mengikat Yang Membedakan Hukum Umum Menjadi hukum Yang khusus Hukum umumnya Rukyah semuanya Seperti yang Seperti yang dijalankan Kemudian Harus menggunakan Sifat-sifatnya Bagaimana yang Dicontohkan Nabi Allahumma Rabban nas Adhibil Baqsa Isfi Wa anta As-safi As-safi Adalah salah satu Sifatnya Allah SWT Karena dijelaskan Dalam Al-Quran Cus 19 Surat As-Suara Ayat 82 Apabila aku sakit Kata Nabi Ibrahim Maka dialah Allah yang Menyembuhkanku Maka Allah Disebut As-safi Tuhan yang Maha penyembuhkan Paham-paham disini As-safi Ini yang dicontohkan Nabi SAW Merukyah Menggunakan Sifat Allah Kalau merukyah Menggunakan Asma'ul husna Bagaimana caranya Caranya Jangan Dizikirkan Sampai Seratus Atau ribuan kali Kalau Dizikirkan Sekian banyak Dengan jumlah Bilangan tertentu Apalagi dengan Ritual-ritual khusus Itu masuk Kedalam ranah-ranah Sihir Yang sayang sekali Saya Tidak bawa kitabnya Syukur-syukur Kajian lagi Kita bahas Khusus masalah sihir Karomah Bergedok sihir Ilmu hikmah Bergedok sihir Saya punya kitabnya Empat jilid Yaitu Menggunakan Kode-kode Dari angka-angka Horof-horof Dan asma-asma Tertentu Dan juga Ritual-ritual Yang terlihat Islami Harus Kiyamul Lail Harus puasa ini Puasa itu Puasa ngasr Puasa ngalong Puasa ngrawat Puasa mutih Puasa pati geni Itu semua ada di kitab itu Kalau bedanya Puasa-puasa itu Kita pakai bahasa Jawa Kalau di kitab itu Pakai bahasa Arab Karena dukun Arab Pastinya pakai bahasa Arab Tidak mungkin pakai Hono Coroko Ya Hati-hati Lalu bagaimana Merukyah yang menggunakan Asmaul Husna yang betul Ya Seperti yang dicontohkan Nabi Dan sering kita baca Ketika dikir pagi dan petang Ya Hayu Ya Qayyum Birahmatika Astagis Aslihli Syakniya kullah Falatakilni Ila nafsi Torfata'in Wahai Tuhan Yang maha hidup Yang maha Memelihara Alam raya ini Perbaikilah segala Urusan-urusanku Ini termasuk ruqyah Supaya apa Supaya kita dapat Bimbingan Mendapatkan pengobatan Yang sesuai Tepat Dan diridui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak hanya sembuh Tapi merubah Segala keburukan-keburukan Yang telah lalu Menjadi kebaikan-kebaikan Di Hari yang akan datang Ini salah satu ruqyah Menggunakan Asmaullah Sarat yang kedua An yakuna bikhalamil arabi Aubimayu'qalu makna Harus menggunakan bahasa Arab Atau dengan bahasa-bahasa Yang difahami maknanya Jadi boleh dong Kita ngerukyah Pakai bahasa Jawa Misalnya Boleh Asal jangan di Jangan dikhusus-khususkan Lafadnya Niat ing sun mate aji Misalnya Itu tidak boleh Kalau pakai bahasa Jawa Atau bahasa Indonesia Ya Allah Wahai Tuhan Sekalian manusia Sembuhkanlah Saudaraku ini Atau saudariku ini Dari penyakit Penyakit panunya Itu boleh Dan termasuk Ruqyah Karena nanti Pengertian ruqyah itu sendiri Mantra yang disertai Dengan hembusan Serta usapan Kita bacakan Seperti itu Kita tiup Pelan saja Jangan Ngumpulkan ludah Itu Yang kabur Bukan jinnya Manusianya kabur Jadi tiup Seperti orang Yang meniup Kismis Pelan saja Kemudian sambil Usap Ini seperti yang disunahkan oleh Nabi SAW Oke Boleh pakai bahasa Arab Dan bahasa Indo Walaupun tidak berasal dari Rasul Apakah boleh Boleh hukumnya Ini yang dikatakan oleh Ibn Hajar Askalani juga Dan di Peragakan oleh Para ulama-ulama kita Contoh Syewahid Abdussalam Bali Salah seorang Ulama salafi dari Mesir Beliau dalam kitab Weqayatul insani Minal jinni Was syaitan Bab tentang Mengusir jin Dari rumah Disitu beliau mengutipkan Sebuah doa Yang sama sekali Tidak pernah diajarkan Oleh Nabi SAW Itu ada dalam Kitabnya Ibnul Qayyim Al-Wabilus Sayyib Dari Imam As-Syafi'i Untuk mengusir Jin dari rumah Bismillah Bismillah Am-Sayyina Billahi Lazi Laysa Min Husay'un Mumtani Wabi Izzatillahi Lati Laturum Wala Tudom Wabi Sultan Nillahi Aynah Tajib Sampai akhir Itu panjang sekali Tapi tidak ada dasarnya Dari Rasul Salah Selagi isinya Tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Dibolehkan Dibolehkan Ya Contoh lagi Doa untuk Mengembalikan pengaruh Ayn Dari Abdullah As-Saji Ini bukan dari Rasul Salah Dikutip oleh Ibnul Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Dalam kitab Al-Tibbu An-Nabawi Bab tentang Al-Ain Abdullah As-Saji Saat itu Ontanya Dipandang Sama orang Yang mempunyai Pandangan Mata yang Tajem Al-Ain Sehingga Ontanya Ini Gelepar Jatuh Dia tidak bisa Berdiri lagi Akhirnya Didoakan Ini Abdullah As-Saji Tahu Ini Ontaku Tidak beres Pasti Kena Pandangan Mata Dari orang Akhirnya Beliau Berdoa Bismillah Habsun Habis Wahajar Yabis Wasihab Kabis Radat Ayn Al-Ain Alay Farji'il Basra Hal Tarah Min Futur Thum Marji'il Basra Karratain Yang Kalib Ilay Kal Basra Kasi Aw Wah Hasir Masnya Kenapa Reaksi Sana Dulu Di sana Supaya Nanti Tunggu Di situ Nanti Kita Tangani Insya Allah Pak Dede Tolong Jangan Takut Ibu-ibu Tegang Amat Kasian Ini nanti Kita Tangani Ada Keluarganya Keluarganya Ada Sama Siapa Mas Sendiri Ya Sama Keluarganya Dulu Pak Dede Tolong Dijaga Sebentar Sampai Mana Tadi Oh Alain Waktu Dibacakan Itu Langsung Tiba-tiba Mata Orang Yang Memadang Coplok Lepasin Tapi Tidak Tidak Udah Dicoba Coba Walaupun Itu Boleh Tetapi Tidak Mustahab Tidak Dianjurkan Mustahab Bahasa Arabnya Itu Dianjurkan Tetapi Dalam Bahasa Fitih Mustahab Artinya Sunnah Apa Sunnah Tidak Dianjurkan Tetapi Boleh Seperti Yang ketiga An yu'ta Koda An Arruqyah Ta'ala Tu'atiru Bidatihah Bal Bidatillahi Ta'ala Harus Diakini Bahwasanya Rukyah Ini Tidak Akan Berefek Dengan Sendirinya Kecuali Atas Izin Dari Siapa Dari Siapa Bu Siapa Pak Dari Allah Jadi Jangan Sampai Diakini Rukyah Ini Menyembuhkan Bahkan Ada Yang Ngejar Ngejar Di Facebook Tolong Obati Saya Tolong Tolong Masya Allah Jangan Sampai Seperti Itu Rasul Sallallahu Sallam Pernah Menjelaskan Jaminan Allah 70.000 Golongan Orang Yang Masuk Surga Tanpa Hisab Dan Adab Mereka Adalah Orang Yang Tawakalnya Sempurna Kepada Allah Siapa Itu Kriterianya Orang Orang Yang Tidak Pernah Minta Rukyah Tidak Bertatoyur Tatoyur Tau Bapak Ibu Tau Tatoyur Ya Jadi Orang Arab Zaman Jahiliah Dulu Ketika Mau Safar Dia Ambil Burung Lalu Dia Terbangkan Di Depan Rumahnya Kalau Burung Ini Terbang Ke Kanan Hari Baik Kalau Terbang Kiri Hari Buruk Termasuk Angka Di lift Angka Empat Itu Banyak Yang Gak Ada Tiga Amah Tiga A Iya Kan Perhatiin Gak Selama Ini Huruf Empat Dikatakan Angka Sial Masya Allah Tatoyur Bukan Itu Yang Bikin Lift Itu Kasihan Ini Itu Termasuk Otak Katik Gatuk Nggak Ada Empat Yang Empat Aja Enggak Mungkin Sial Kesialan Datangnya Dari Siapa Dari Diri Sendiri Yang Menyingkapkan Siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu tatoyur Tidak bertatoyur Salah satunya Itu saja Kemudian Walai Yaktawun Yaktawun Pengobatan Kai Sundutan Api Panas Kalau Zaman Sekarang Ada Ulama Yang Mengkiaskan Pengobatan Kai Ini Dengan Sinar X Untuk Ngobatin Kanker Apa Sinar Infrared Kemo Ada Yang Mengkiaskan Sebagai Kemo Ada Yang Mengkiaskan Operasi Yang Jelas Kai Sebagaimana Makna Aslinya Sundutan Api Panas Nah Disini Ada Penjelasan Ulama Lebih Lanjut Orang Orang Yang Tidak Minta Rukyah Rukyah Yang Bagaimana Dalam Kitab Astaru Masalil A'la Dijelaskan Yang Dimaksud Rukyah Disini Adalah Rukyah Sirkiyah Rukyah Yang Tidak Dibolehkan Secara Syariat Itu Yang Baru Menghalangi Pelaku Yang Minta Rukyah Tidak Dapat Masuk Surga Tanpa Hisab Dan Adab Lah Kalau Saya Sudah Terlanjur Misal Karena Ketidaktahuan Pergi Kedukun Berarti Masih Gak Bisa Masuk Surga Tanpa Hisab Dan Adab Masih Bisa Tapi Gak Masuk Yang 70.000 Golongan Ini Paham 70.000 Golongan Ini Khusus Orang Yang Tawakal Sempurna Tetapi Kan Ada Amalan Amalan Lain Yang Bisa Mengantarkan Kita Masuk Surga Tanpa Hisab Dan Adab Apa Contohnya Jihad Pisabilillah Tiba-tiba Terbunuh Syahid Masuk Surga Tanpa Hisab Dan Adab Walaupun Pernah Minta Rukiah Dengan Rukiah Sirkiah Tapi Sudah Tobat Kemudian Misal Ikut Jihad Pisabilillah Terbunuh Tetap Dia Dapat Kesempatan Masuk Surga Tanpa Hisab Dan Adab Apakah Dengan Jihad Saja Misal Naik Kapal Tiba-tiba Tenggelam Orang Tenggelam Mati Syahid Bisa Masuk Surga Tanpa Hisab Dan Adab Bisa Difahmi Ya Enggak Hanya Perkara Sirkiah Saja Sesoleh Fauzan Dalam Kitab Beliau Beliau Menjelaskan Bahwasannya Orang-orang Yang Minta Rukiah Mengatakan Orang-orang Akhirnya Mencondongkan Hati Harapan Mereka Kepada Rukiah Dan Perukiah Sehingga Mengesampingkan Pengobatan Kepengobatan Lain Orang Luka Sobek Dia Hanya Mengandalkan Rukiah Mau Di Rukiah Sampai Beratus-ratus Kali Yang namanya Sobek Sobek Aja Mau Sunat Di Rukiah Ini Gak Bakal Putus-putus Harus Dioperasi Iya Kan Bahkan Ada Yang Ngatakan Operasi Sesar Bagian Dari Jin Memang Betul Sebagian Kasus Tapi Gak Bisa Gebiak Uyah Gak Bisa Kita Katakan Secara Umum Memang Betul Sebagian Kasus Semacam Itu Tetapi Gak Bisa Semua Orang Yang Sesar Dikatakan Orang Kesetanan Orang Yang Sedang Diganggu Jin Mahfum Betul Paham Disini Bisa Kita Rukiah Tapi Kalau Misal Sudah Pol-polan Gak Bisa Lagi Operasilah Jangan Dibiarkan Saja Itu Bisa Membahayakan Dan Membunuh Dua Nyawa Sekaligus Ini Prinsip Dasar Ahlus Nahwal Jamaah Itu Gitu Juga Yang Dikatakan Oleh Sesoleh Fauzan Dan Masyik Yang Lainnya Bahkan Dalam Hasiyah Tufatul Murid Sarah Jauh Ratu Tauhid Ini Yang Mungkin Disini Ada Yang Menganut Akidah Asyairah Maturidiyah Saya Juga Mempelajari Ini Di Al-Ashar Tingkat Dua Di Halaman Pertama Tentang Af'alul Ibad Barang Siapa Yang Meyakini Bahwasannya Api Air Makanan Pisau Itu Bisa Api Bisa Membakar Dengan Sendirinya Makanan Bisa Mengenyangkan Air Bisa Menghilangkan Haus Pisau Bisa Melukai Seseorang Dengan Zatnya Maka Dia Kafir Dia Telah Kafir Secara Ijma Para Ulama Akidah Di Asyairah Bahaya Enggak Gitu Juga Ngatakan Rukyah Yang Menyembuhkan Menurut Mereka Itu Bisa Kafir Secara Ijma Menurut Ijma Para Ulama Hukumnya Seperti Itu Menakutkan Akidah Asyairah Tufatul Murid Walaupun Yang Paling Soheh Adalah Fasikun Mubtadi Orang Yang Fasik Dan Beda Seperti Itu Ini Kemana Mana Akhirnya Jadi Banyak Yang Datang Ke Kita Minta Di Rukyah Kenapa Pak Kenapa Bu Kenapa Mbak Jodoh Saya Belum Datang Tolong Di Rukyah Supaya Jodohnya Datang Saya Kadang Nyingir Kenapa Gitu Saya Katanya Kena Jin Yang Suka Jin Pecinta Jin Yang Gak Bisa Move On Udah Pernah Dirukyah Belum Baru Didiagnosa Lo Sudah Memponis Dirimu Kena Jin Bagaimana Kalau Celana Jin Mungkin Tapi Kalau Jin Yang Mencintai Aduh Bagaimana Harus Diteliti Ternyata Ketika Kita Rukyah Gak Ada Apa-apanya Baru Ketika Kita Korek Kita Korek Terus Menerus Dia Pernah Trauma Ayahnya Pernah Selingkuh Dia Takut Kalau Diselingkuh Akhirnya Takut Tidak Kepengen Nikah Nikah Atau Menjadi Cudes Sama Laki-laki Siapa Kabur Takut Uang nikah Kepengen Mendapatkan Ketenangan Dan Kasih Sayang Malah Orangnya Cutek Kalau Tidak Bisa Merubah Diri Sendiri Mau Dirukyah Siapapun Susah Untuk Datang Jodohnya Kita Ini Bukan Ruatan Yang Membuka Aura Seseorang Tanpa Kasih Susah Beda Tidak Seperti Itu Ustaz Tolong Rukyah Saya Kenapa Supaya Rizkinya Lancar Masya Allah Sekarang Ada Mungkin Bagi dia Ada Rukyah Penglaris Rukyah Penglarisan Rukyah Bukan Seperti itu Tidak Ada Rukyah Untuk Melariskan Dagangan Adanya Rukyah Untuk Menghilangkan Sihir-sihir Yang ada Di toko Yang Tokonya Itu Mendapatkan Ilmu Penutup Sehingga Orang Yang datang Selawar Selawar Selama Ini Tidak Melihat Toko Yang Buka Di Itu Juga Ada Yang Semacam Semacam Itu Tapi Kalau Untuk Melancarkan Dagangan Melancarkan Usaha Bisnisnya Jadi Berkembang Kemana-mana Itu Bukan Ranah Rukyah Seperti Itu Ya Baik Kita Langsung Saja Pada Ciri-ciri Rukyah Sirkiyah Ya Ciri-ciri Rukyah Yang Tidak Dibolehkan Ini Mungkin Banyak Sekali Bapak Ibu Yang Belum Tahu Pertama Rukyah Yang Tidak Dibolehkan Perukyah Bisa Melihat Jin Oh Perukyah Sarai Baik Saya Ustadz Adam Pendahulu Pendahulu Kami Tidak Ada Yang Bisa Melihat Jin Kalau Orang Yang Bisa Melihat Jin Kita Tidak Pandang Bulu Walaupun Dia Mengaku Sebagai Ahli Agama Sekalipun Dia Ngaku Bisa Lihat Jin Matanya Ada Jin Bahkan Imam Asyafi'i Mengatakan Barang Siapa Ngaku Bisa Melihat Jin Maka Kami Tolak Persaksiannya Dan Dia Harus Dihukum Karena Telah Menyelisih Al-Quran Al-Quran Ayat Yang Mana Ayat 27 Surat Al-A'raf Dijus 8 Allah Berfirman Sesungguhnya Iblis Dan Kobilah-kobilahnya Dari bangsa Jin Melihat Kalian Dari tempat Yang kalian Tidak Bisa Melihat Mereka Bisa Ngaku-ngaku Melihat Jin Kamu Ini Yang Ngintil Adalah Gondor Dan Sudah Itu Orang Kesetanan Tidak Usah Dipercaya Pernah Ada Disini Tiba-tiba Datang Eh Kamu Ada Yang Ikutin Bilang Di matamu Ada Setatnya Harus Dirukyah Yang dirukyah Kamu Bukan Saya Yang Kedua Ada Praktek-praktek Penerawangan Ini Juga Tidak Dibenarkan Bahkan Disanggah Juga Oleh Para Ulama Ulama Termasuk Ulama Sufi Syekh Abdullah Abdul Wahad As-Sha'rani Penghulunya Ulama Sufi Dari Mesir Pada Zamannya Beliau Ngatakan Dalam Kitab Al-Minnah Husaniyah Cetakan Al-Harumain Halaman 18 Beliau Ngatakan Siapa yang Bisa Melihat Apa yang Dilakukan Oleh Orang-orang Di celah-celah Rumahnya Maka Itu Adalah Penrawangan Yang Timbul Dari Setan Dan Wajib Bagi Dia Bertobat Saat Itu Juga Ketiga Dalam Praktek Rukyasar Ayah Tidak Ada Praktek Praktek Untuk Menangkap Jin Kedalam Botol Penjelasannya Rada Panjang Saya singkat Karena Lima Menit Lagi Yang Keempat Tidak Ada Praktek Praktek Mediumisasi Menangkap Jin Kepada Orang Yang Gak Tahu Apa-apa Dimasukkan Jin Kalau Dalam Saman King Amidah Maru Masuk Nah Itu Tidak Ada Dalam Rukyasar Kalau Semacam Itu Gak Ada Bedanya Sama Dukun Dukun Gak Ada Mediumisasi Hukumnya Haram Dalam Kaedah Usuliyah Dikatakan Al Aslu Fil Mador At Tahrim Hukum Pokok Dari Sesuatu Yang Membawa Madorot Hukumnya Haram Kaedah Usuliyah Itu Memadorotkan Orang Lain Gak Boleh Yang Keberapa Dari Kelima Dalam Praktek Rukyasar Ayah Tidak Ada Praktek Praktek Melukis Wajah Jin Gak Penting Kita Gak Perlu Ngurusi Wajah Jin Mau Cantik Mau Laki Mau Cewek Udah Yang Penting Kita Obati Seperti Itu Kemudian Tidak Ada Praktek Mengusap Telur Keluar Paku Keluar Jarum Itu Gak Ada Mentransfer Penyakit Ke Kambing Kalau Penyakitnya Asam Urat Ditransfer Kambing Kasian Tiap Hari Makan Rumput Asam Urat Bisa Makin Kambuh Dan Lain Lain Ada Banyak Waktu Ini Terbatas Kemudian Tentang Jimat Sarayah Ada Tidak Ada Karena Azimah Sendiri Jimat Asalnya Dari Kata Azimah Azimah Itu Sinonim Dari Kata Arruqyah Tapi Kalau Jimat Dalam Bahasa Indonesia Itu Sebangsa Kayak Pring Petuk Keris Tombak Yang Disucikan Makan Tidak Ada Jimat Sarayah Kalau Ditingjau Dari Sisi Bahasa Indonesia Barakul Fikm Ada Yang Mau Tanya Kita Akan Praktek Kerukyah Saya Sengaja Cepet Soalnya Ini Waktunya Mepet Ada Yang Mau Tanya Mungkin Silahkan Habis Itu Kita Praktek Gak 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 Silahkan Mas Ya Terus Oh Membawa Air Oh Enggak Kita Gak Begitu Air Ini Mau Kita Kader Antum Semuanya Supaya Bisa Merukyah Diri Sendiri Menggunakan Air Itu Masru Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Mengisyaratkan Tentang Ranah Ilaj Kaedahnya Ada Dua Pertama Eh maaf Pertama Rukyah Dibolehkan Selagi Bisa Dipertanggungjawabkan Dari Segi Ilahiyah Ada Dalilnya Dari Quran Maupun Sunnah Kedua Bisa Dipertanggungjawabkan Secara Hisi Secara Ilmiah Disini Katakan Hendaknya Kalian Berobat Dengan Dua Hal Quran Dan Madu Quran Pengobatan Ruhani Dari Langit Madu Pengobatan Jasmani Yang Allah Tumbuhkan Dari Bumi Dari Perut Lebah Dan ada Dalam Al-Quran Air Bisa Juga Kita Rukyah Kemudian Kita Minum Gitu Bisa Dipahami Jadi Tidak ada Seri Karena Yang kita Baca Al-Quran Dan Kita Tidak Mengatakan Air Ini Yang Menyembuhkan Tidak ada Air Anggap aja Ini Air Air Ini Yang Menyembuhkan Kita Tidak Mengatakan Demikian Ada Lagi Bapak Eh Bapak Bisa Saya Bilang Bisa Tapi Butuh Proses Lama Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Kena Sihir Ada Yang Protes Rasul Kena Sihir Itu Hadis Menyelisih Al-Quran Jadi Tidak Bisa Nabi Musa Dalam Al-Quran Allah Jelaskan Nabi Musa Pernah Kena Efek Sihir Betul Tidak Ya Ketika Penyihir Penyihir Fir'on Melemparkan Apa Namanya Itu Tongkat Sama Tali Mereka Sehingga Kayak Ular Saat Itu Nabi Musa Terhipnotis Sehingga Muncul Rasa Takut Dalam Hatinya Itu Muncul Karena Efek Sihir Yang Diperbuat Oleh Penyihir Fir'on Maka Rasul Sallallahu Sallam Pernah Kena Sihir Dan Di Suatu Rewet Dikatakan Beliau Sembuh Dari Sihirnya Sampai Diturunkannya Surat Al-Falak Dan Anas Adalah Satu Tahun Ada yang Mengatakan 6 bulan Tapi Yang paling Sohih 40 hari Ini Rasul Tidak Langsung Disembuhkan Sekian Lama Apalagi Tidak Solat Jilbabnya Masih Tidak Mau dirugiah Kalau tidak Solat Gimana Kan Gitu Jangan Harap Sembuh Susah Ibn Al-Qaim Mengatakan Tibbul Quran Yunasibu Alal Arwah Tayyibah Pengobatan Dengan Al-Quran Ini Akan Berimbas Dengan Amat Sangat Baik Kepada Ruh Ruh Yang Juga Baik Jiwa Jiwa Yang Baik Jiwa Yang Baik Itu Kapan Muncul Ketika Syariat Syariat Allah Dijalankan Semaksimal Mungkin Masuklah Kamu Kedalam Agama Islam Dengan Sesempurna Mungkin Jangan Kamu Ikuti Langkah Langkah Setan Apa Langkah Setan Membuat Orang Masuk Islam Tapi Islam Bawang Kontong Bawang Kontong Bawang Kontong Itu Cuma Ikut Ikutan Seperti Itu Bawang Kontong Itu Apa Kalau Anak Kecil Main Kereta Kereta Ana Itu Ekor Paling Belakang Jangan Seperti Itu Tapi Ikuti Syariat Islam Sebisa Mungkin Kewajiban Allah Yang Disampaikan Dalam Al-Quran Ya Harus Diikuti Jadi Seperti Itu Maka Pengobatan Al-Quran Lebih Luas Lebih Luas Daripada Rukyah Rukyah Salah Cabangnya Cabang Yang Lain Adalah Dengan Menyadarkan Orang Membuat Orang Itu Hijrah Bisa Memegang Teguh Al-Quran Dan Sunnah Dengan Searat Eratnya Seperti Sudah Iya Pak Yang Kuning Baik Saya Paham Biasanya Orang Dirukyah Reaksinya Kesurupan Ngamuk Ngamuk Muntah Muntah Gitu Kalau Misal Di Rukyah Tidak Ada Reaksi Reaksi Yang Semacam Itu Apakah Bisa Dipastikan Orang Terbebas Dari Gangguan Jin Pokoknya Inti Dari Rukyah Kita Tidak Kepengen Buat Orang Kesurupan Pertama Yang Kita Tuju Seperti Yang Allah Firmankan Dalam Juz 23 Surat Az-Zumar Ayat 23 Tenang Hati Dan Kulit Orang Yang Takut Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Isyarat Dari Allah Kita Dengarkan Al-Quran Dengan Sebaik Baik Kita Mendengarkan Dengan Tadabur Hormon Hormon Endorfin Yang Ada Di Dalam Tubuh Itu Semuanya Akan Merasuk Meresap Kedalam Setiap Organ Tubuh Kita Mengembalikan Fungsi Organ Tubuh Yang Tadinya Rusak Seperti Itu Makanya Allah Mengatakan Kok yang Bergetar Ini Kulit Karena Hormon Endorfin Itu Letaknya Gak Jauh Jauh Dari Lapisan Kulit Pernah Baca Quran Tiba-tiba Merinding Pernah Dengarkan Quran Yang Merdu Tiba-tiba Bapak Ibu Merinding Itu Bukan Kesetanan Itu Reaksi Tubuh Dengan Memancarkan Hormon Endorfin Hormon Kebahagiaan Itu Keseluruh Tubuh Yang Nantinya Akan Menormalkan Seluruh Fungsi Organ Tubuh Yang Tadinya Gak Normal Ini Kemujizat Al-Quran Yang Jarang Kita Kaji Tapi Malah Dikaji Banyak Sama Orang-orang Kafir Semua Kunci-kunci Ada Dalam Al-Quran Kunci Ilmu Pengetahuan Baik Yang Telah Lalu Maupun Yang Akan Datang Termasuk Ilmu-ilmu Sihir Semacam Ini Sebenarnya Sudah Dijelaskan Supaya Kita Berhati-hati Gitu Pak Jadi Yang Lebih Kita Tuju Tenangnya Hati Perubahan Kepada Kebaikan Setelahnya Biasanya Orang Dirukyah Setelahnya Semangat Ibadahnya Memuncak Emosinya Emosinya Bisa Stabil Enggak Mesti Dirukyah Orang Lain Rukyah Mandiri Setiap Hari Nanti Akan Kita Praktekan Langsung Kita Praktek Langsung Ya Airnya Ada Nanti Caranya Boleh Sambil Memasukkan Satu Ruas Jari Telunjuk Kanan Keminumannya Kemudian Satu Ruas Segini Cuma Segini Aja Kemudian Nanti Ikuti Apa yang Saya Baca Oke Sudah Saya Anggap Sudah Semua Ingat Tadabur Apa Tadabur Dera Nungi Harus Fokus Konsentrasi Kalau Ada Temennya Yang Muntah Reaksi Ada Yang Menangani Tugas Bapak Ibu Diri Sendiri Sajalah Gitu Supaya Nanti Hasilnya Maksimal Oke Mulai Kita Baca Al-Fatihah Ayat Kursi Al-Ikhlas Al-Falak Anas Mudah Cuma Lima Saja Fatihah Ayat Kursi Al-Ikhlas Al-Falak An Berapa Kali Terserah Tapi Yang Akan Kita Baca Semua Sekali Saja Mulai Kita Duduk Semua Kita Mulai Saya Baca Semua Ikut Baca Ya A'udhu Billahi Minash Sayyiton Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm Al-Din Iyaka Na'bud Wajiyaka Nasta'in Ihdina Assirat Al-Mustafim Sirat Al-Ladhin An'amta Alayhim Ghayri Al-Maghdub Alayhim Walah Al-Dhalin Al-Fatih لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع عنده إلا Bismillahirrahmanirrahim 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 قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Bismillahirrahmanirrahim قل أعوذ برب الناس ملك الناس الهي الناس من شر الوزوى سلخ النس الذي وسبس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله العظيم وَبِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أعوذ بالله العظيم وَبِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أعوذ بالله العظيم وَبِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ pegang tangan kanan baca bismillah minum disruput pelan-pelan pelan-pelan pak pelan-pelan aja begini saya contohkan ya gitu aja gak usah gelokok pelan-pelan aja kayak seruput kopi dinikmati kalau mual silahkan muntah jangan gengsi muntahnya yang ganteng dan yang cantik silahkan muntahkan kalau mau muntah kalau enggak ya enggak apa-apa yang sering pusing bisa nanti kita praktekan masukkan ke dalam khaisum dalam hadis riwayat imam muslim rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan inna syaitana yabitu ala khaisumihi setan ketika malam itu sukanya bermalam pada lubang hidung makanya ketika pagi disunahkan kita untuk istintar hirup air ke dalam hidung khaisum itu ada dimana? disini dalam fikih bajuri dikatakan yang namanya khaisum adalah bagian hidung yang ketika air itu masuk menurut madhab syafiei puasa orang tersebut batal dimana? disini pernah kemasukan hidung terus perih itu khaisum kalau disini ini tempat upil bukan tempat setan setan disini disini dan dibalik ini ada yang namanya kelenjar pituitari kelenjar yang mengatur hormon seluruhnya itu ada dibalik ini makanya setan sukanya disini ayo kita hirup saya juga hirup demi demi mengajari ayah bismillah ayo saya juga perih nih masukin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar terus keluar kalian musim-musim Allah tinggalkan tubuh saudara-saudariku yang ada disini keluar semuanya sebelum kita masuk ke dalam tahap yang lain sekarang saya peringatkan semuanya keluar ayo gak usah curus-curusan keluar dikeluarkan lagi airnya keluarin ke kresek ya jangan ke botol nanti gurih botolnya ke kresek ayo praktekan air lagi iya memang perih tapi dahset efeknya terutama yang ada sesuatu sesuatu gangguan bahkan kadang dia baru mencium dari sini itu dia sudah gak kuat pusat suhel bawa kesana aja mas ramah tolong bantu ayo cepat keluar ayo pelan 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 pelannya pelan nanti kita mulai lagi mas ayo praktek sudah praktek gimana rasanya jadi yang namanya rukyah ini butuh dengan pengetahuan ilmu-ilmu sara'i yang lain karena rukyah dengan fikih nyambung rukyah dengan tauhid apalagi nyambung jelas nyambungnya rukyah dengan tafsir pasti nyambungnya dengan hadis nyambung maka pengobatan dakwah rukyah ini adalah dakwah yang mengajak umat islam untuk mencintai ilmu-ilmu sara'i supaya rukyah yang dijalankan betul-betul sesuai dengan syariat islam ada yang mau muntah tapi ketahan pegang ulu hatinya lihat sini ayo ikuti ibu jangan sibuk ngerekam nanti di facebook saat kapan saya di rukyah lain kita ngeruk ayo kita ikut bersama-sama pegang ulu hatinya yang susah untuk dikeluarkan kita baca al-fatihah tiga kali ayat kursi nanti surat zalzalah al-zalzalah ya nanti ikuti saya abangnya a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim malik yawm malik yawmiddin iya ke na'budu wa iya ke nasta'in ihdina siraat al-mustakim siraat wal-lazina an'amta alayhim gharil al-mustakim gharil al-mustakim al-mustakim gharil al-mustakim malik yawmiddin iya ke na'budu wa iya ke nasta'in ihdina siraat al-mustakim siraat al-lazina an'amta alayhim gharil al-mustakim wal-lazina an'amta al-mustakim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim malik yawmiddin iya ke na'budu wa iya ke nasta'in ihdina siraat al-mustakim siraat al-lazina an'amta alayhim gharil al-mabduub alayhim walal-dallin ayat kursi a'udhu billahi minashshaytanirrajim al-lahu la ilaha illa huwa al-hayyul al-qayyum la ta'khuduhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wama fi l-ar ma da'l-ladi yashfar indahu illa bi-idnih ya'lamu ma bayna aydeyhim wa ma khalpahum wala yuhaytun bi-shay'in min alimih illa bi-mashah wa si'a kursiyuhu samawati wal-ar wala ya'uduhu hufizuhu ma wa huwa al-aniyul al-azim al-zal-zala bismillahirrahmanirrahim idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu akhqalaha ulangi ayat ini wa akhrajatil ardu akhqalaha wa akhrajatil ardu akhqalaha terus ulangi sambil diranungi ya Allah hanya engkau wa akhrajatil teruskan engkau lah Tuhan yang maha kuasa teruskan yang mengeluarkan inti bumi di hari kiamat nanti maka hamba lebih yakin engkau lebih mampu untuk mengeluarkan segala sesuatu yang memberatkan diriku ini baik sihir jin maupun penyakit-penyakit yang lainnya hamba mohon dengan keberkahan yang engkau turunkan dari Al-Quran ini engkau keluarkan segala penyakit-penyakit yang memberatkan jiwa dan raga hamba wa akhrajatil ardu akhqalaha wa akhrajatil ardu akhqalaha teruskan sambil budar hasilkan wakhrajatil ardu akhqalaha wa akhrajatil ardu akhqalaha hasctica lagi wakhrajatil ardu akhqalaha wapal helingsan hal nou ingya yawma akhrajatil Yawma'idhi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum Faman ya'mal mithala dharatin khairan yarah Waman ya'mal mithala dharatin syarran yarah Takbir Bismillahirrahmanirrahim Tarik kemalut Sudah tadi? Sudah ada yang keluar? Puyar konsennya Sendawa, muntah, atau kepengen ke belakang Itu salah satu bagian dari reaksi-reaksi yang ada Pusing juga demikian Lambungnya sering bermasalah? Tidak Iya, biasanya begitu Khususnya kalau pusingnya di area tengah hubun-hubun Pasti dia masalahnya kebanyakan ada di perut Maka biasanya orang-orang yang pengen merusak baik hubungan rumah tangga seseorang Atau memelet orang lain Kebanyakan medianya menggunakan air minum Kalau sihir itu sudah larut ke dalam perut Dia akan merusak tatanan Khususnya kesadaran seseorang Dia sering melihat suatu penampakan yang hakikatnya itu hanya ilusi Melihat seakan-akan dia dikejar-kejar monster Dan lain-lain Ambil sinutok disitu Begitu ya Baik Sekarang kita praktek rugiah orang lain Siap? Nanti Bapak Ibu semuanya saling merugiah Saya kasih contoh satu orang dulu Kalau masih sakit kita bisa juga merugiah Bisa Nanti Ambil kereseknya Mas Rahmat Tolongan Ya boleh tetesin dulu Minta dipegangan Pertama Kita dekatkan tangan kita ke mulut Dirapatkan Nanti ini prakteknya Saya contohin dulu Baca Bismillah 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 Tiupkan Terus diusap Sampai anget ya Nanti diusap Ada berapa sini Diusap titik kahilnya Ini titik kahil namanya Titik 72 penyakit Kita usap Sampai tulang ekor Sambil membaca Doa yang diajarkan Rasulullah Dalam hadis rewet imam muslim Yang diajarkan kepada Uthman bin Abi Al-As Adhibil ba' Sarabban nas Isfi Wa antas syafi La syifai la syifaud Hafal? Ya kalau anda hafal Pakai bahasa Indonesia Ya Allah sembuhkanlah 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 Atau hilangkan penyakitnya Itu boleh Lihat dulu Bapak Bapak Ibu lihat dulu sini Satu Dua Tiga Yang kenceng ya Kenapa? Di tulang punggung Setan ini suka Tinggal di area sini juga Oke Sudah 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 Mual dulu Belum Belum mulai Jadi Baru mulai Di Usap Itu kadang sudah Bereaksi Sini Sini Belum Mual Ya muntah lah Muntahkan dulu Satu Dua Tiga Ini salah satu efeknya Dengan doa yang diajarkan Nabi SAW Ya Kalau tidak bisa Ya Allah Sembuhkanlah Hilangkan penyakit Saudaraku ini Seperti itu Baru diusap Bismillah Satu Dua Tiga Kalau mual Pertanda Setannya itu Jenis toyar Sukanya masuk di area Tulang ekor Terus tinggalnya di area Perut Kalau dia lama Sukanya masuk ke area Mohon maaf Kemaluan Atau ada yang Ke wilayah jantung Sehingga kadang Membuat jantung koroner Atau kejang jantung Suka dibuat Pemarah dan lain-lainnya Itu kalau Udah Parah Kalau perut Ya kadang Sini sering pusing Sering pusing gak Sini Oke Ya itu betul Tadi langsung muntah-muntah Kita Usap Oke Setelahnya Lepas dulu ini Kita pegang pelipisnya Begini Posisinya begini Kelihatan Ada sini aja Posisinya begini Ada pesan emas Atau begini nanti Dari belakang boleh Tapi jangan kereta-keretaan Karena biasanya Kita pegang Lemes dan dia jatuh Kalau jatuh semua Yang paling belakang Kita baca Fatiha Oke Kita baca Al-Fatiha Walaupun kita baca Pelan Kelihatan Cara megangnya Kita mulai Nanti dulu Prakteknya nanti Kita lihat dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul ladzina an'amta alayhim Ghayril maktubi alayhim Walakda Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul ladzina an'amta alayhim Ghayril maktubi alayhim Walakda Kemudian Lihat sini Sambil digiring Ke arah Tengguk Gini Dari tulang ekor Digiring Ke arah Tengguk Kirinnya agak neken Sehingga kerasa Disini boleh kita tepuk-tepuk sedikit Jangan Apa lagi gini Aduh Gini aja Ayo keluar Sambil Kita suruh keluar Ayo keluar Wir menek Cenaga Alhamdulillah Alhamdulillah God Agh bayang shulayman Kaba Alhamdulillah Allah Muin like Allah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Gini Baca bismillah berapa kali Habis itu usap mananya Tengkuknya Tiga kali sambil baca doa Ya Allah sembuhkanlah Hilangkanlah penyakit saudara Atau terserah pakai bahasanya bapak ibu sekalian Ya habis itu dipegang Pelipisnya sambil berdiri Untuk meminimalisir Kesurupan atau reaksi ngamuk Silahkan berdiri semua Jaga jarak karena nanti takutnya jatuh Kalau enggak jatuh Nanti akan kita pandu Untuk dirukukan Kita mulai dulu silahkan Dipandu oleh sahabat saya Mr. Mehdi Al-Fatihah Ayo kita mulai dulu Usap Baca bismillah Semuanya Hadirkan hati ketika bacanya Yang dirukyah Hadap sini semua Yang dirukyah semua hadap kiblat Yang merukyah di arah kanannya Wah itu sudah mulai Kita mulai Satu Usap Dua Usap-usap ke punggungnya Satu Usap Ke punggung temennya Ya Dua Tiga Pegang belipisnya Baca Al-Fatihah Tiga kali Dipimpin Saya Mahdi Father Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Oh Iya Saya belum berangkat Iya saya juga Alhamdulillah Oh ini Orang tuanya Ada enggak Eh nanti saya rukyah ibunya coba Bentar ya pak Salah sumar Ayo pak baca semua Baca semua Hadirkan hati Kita latih Dua-dua pak Nanti jatuh semua Ibu auratnya jangan kelihatan Eh mbak ya Kita rukuhkan ke arah depan Nanti akan kita adakan sujud tilawah Kita rukuhkan ke depan Rukuh Dirukuhkan Semuanya Kemudian pegang Di arah punggung pasien Ya Betul Kayak gitu Ya Punggungnya dipegang Kita baca ayat kursi A'udhu ilmihi illa bimasha wasi'a kursiyuh samawati wal ar wala yauduhuh hibzuhu ma wahuwa al aliyyul azim oke silahkan keluar kita akan adakan sujud tilawah lebih baik jin yang ada di dalam tubuh semuanya keluar, silahkan keluar lewat mulut semuanya mas rahmat sini kan nanti itu tunggu dulu sini jaga kanan saya ayo kita adakan sujud tilawah sujud yang membuat iblis nangis gak hanya lari dia nangis hadis riwayat imam muslim ya kita akan mulai a'udhu billahi minas syaitanir rajim innama yu'minu bi ayatina alladina idha dhukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun sujudkan Allahu Akbar sajadah wa sialillahi wa sallam wa sallam orang yang merukih jangan sujud ayo keluar ayo yang masih di dalam tubuh yang gak ada reaksi berdiri pak eh duduk duduk yang gak ada reaksi apa-apa duduk aja yang masih ada reaksi sendawa mual atau apa teruskan sudah sudah sekarang gantian gantian yang tadi dirukyah sekarang merukyah sudah coba semua ada yang reaksi ada yang gak ya banyak cara ini gampang sebenarnya bisa diperaktikan di rumah ya mudah insyaallah tapi harus dilandasi dengan keyakinan dalam hati dan ketakwaan di kesehariannya seperti itu udah mau tanya dulu mungkin sebelum kita akhiri ini sampai jam setengah dua ya jam berapa ya silahkan yang dibaca cukup al-fatihah ayat kursi al-ikhlas al-falak an-nas pendek memang ya tetapi inilah ruqyah yang maksur bersumber dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kalau ngerukyah gak lebih dan gak kurang dari ini ayat-ayat ini al-fatihah yang terpenting adalah kepemahaman kita terhadap apa yang dibaca seperti mungkin untuk menambah keimanan serta menambah nikmatnya ketika kita baca al-quran pelajari tafsir asbabun nuzulnya keutamaan keutamaan surat atau ayat-ayat itu seperti halnya al-fatihah contoh al-fatihah itu sebuah surat yang tidak pernah Allah turunkan baik dalam Taurat Injil Zabur kecuali dalam Al-Quran bahkan dalam hadis Sriwet Imam Ahmad ketika diturunkan surat al-fatihah dan tiga atau dua ayat terakhir penutup surat al-baqoroh pintu langit yang tadinya gak pernah dibuka pada hari itu dibuka dan tidak akan pernah dibuka sampai hari kiamat mengantarkan diturunkannya surat al-fatihah dan amanah rasul kalau kita tahu tentang asbabun nuzul keutamaan-keutamaan yang ada dalam Al-Quran itu lebih menguatkan efek bacaan kita fatihah ayat kursi ikhlas falak anas begitu sudah iya mas silahkan itu namanya bukan ruk ya tetapi doa bisa caranya rukih air untuk mandi untuk minum untuk dicampur kemasakan disemprotkan ke baju semprotkan ke tempat tidur itu bisa iya dengan ayat-ayat tadi sudah cukup iya silahkan mbak ada udah denger ini pakai ini pakai mic ada mic gak apa apa ibu bilang apa dia oh pasti ada reaksi karena yang namanya reaksi itu gak mesti hal-hal yang nampak hal-hal yang tak nampak itu yang justru kita pengen-pengen kan Al-Quran goib gak goib gak keliatan penyakit goib apa nyata nampak gak penyakit pusing wujudnya kayak apa makanya penyakit termasuk hal goib ketika sesuatu yang goib diobati dengan hal yang goib reaksi secara goib itu yang kita tuju apa ketenangan dalam jiwa kesembuhan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi pasti ada efeknya asalkan ketika tadi praktek tidak buat main-main ya seperti itu ya mas untuk itu harus dihancurkan dulu ketika itu sudah dihancurkan insyaAllah sihirnya hilang kalaupun gak ketemu itu juga bisa sihir itu dihancurkan sinyal dari dalam pokoknya rumusannya itu ibaratnya sihir itu ada ada dua sinyal dua pemancar kalau salah satu pemancar hilang hilang semua seperti itu kalau misal pemancar yang dari luar semisal ikatan rambut-rambut yang diikat atau tulang-tulang hewan yang dibuat untuk nyihir orang itu gak ketemu cukup obati orangnya kalau orangnya sudah punya jiwa yang kuat kemudian sinyal pemancar yang ada dalam tubuh seseorang itu sudah sirna karena cahaya keimanan sihirnya pun akan hilang tapi itu ya harus sabar dan telaten serta dibutuhkan keikhlasan yang tinggi dalam pengobatannya baik yang mengobati maupun yang diobati ada cerita ketika ustaz saya mengobatin orang-orang yang kena sihir semacam itu jadi pengobatannya itu butuh waktu bertahun-tahun beberapa tahun tiap hari dikasih ramuan khusus untuk mengeluarkan mendetoks racun-racun yang ada di tubuh serta di rukiah setiap hari di akhir finalnya itu finalnya ketika mau sembuhnya Masya Allah mohon maaf dia BAB sampai fesisnya itu panjangnya aduh lagi makan ya mohon maaf gak jadilah sampai 1 meter sampai 1 meter lebih sampai orangnya bingung wah ini kenapa ini saat itu sudah hilang semuanya makanya pengobatan sihir ini kadang unik dan beda dengan pengobatan lain harus laten dan sejauh mana orang itu memperhatikan agamanya jangan ketika praktek rukiah aja pakai kerudung habis itu gak pakai kerudung jangan ketika dibicarakan masalah sholat dia sholat habis itu dia lupa sehari dua harinya ya susah ya kita ini bukan penyembuh kalau mau meinta kesembuhan dari Allah ikuti syariatnya semaksimal mungkin halalkan apa yang Allah halalkan haramkan apa yang Allah haramkan gitu ya satu kali lagi ya gimana sih oh iya darah segar ibu gangguannya ada di otak di kepala ibu gangguannya dari kepala betul kan kepala itu biasanya sihir matfun kalau sihir semacam itu menggunakan media tanah di awal-awalnya suka dibuat takut gelisah takut mati mimpi tentang kuburan mimpi bulang-bulang betul nah iya itu udah sihirnya ditanam nanti kita cari saja dimana ibu rumahnya ibu rumahnya dimana di Bekasi minta terus sama Allah setiap malam kalau bisa tahajud jangan absen minta istifta kita minta sama Allah ya Allah tunjukkanlah dimana penyihir ini meletakkan buhulnya kalaupun enggak Allah tunjukkan ya Allah minta hamba meminta kepadamu ya ilahi rabbi supaya sembuhkan penyakitku tunjukkan aku kepada pengobatan yang tepat yang kau ridhoi Allah sembuhkan insyaAllah itu sihir matfun pengobatannya bisa pakai ikan lele cari ikan lele direndam nanti di air selama sejam atau sejam aja airnya campur garam secukupnya garam krosok atau garam himalaya cari di HPAI mungkin banyak nanti dibacakan ayat-ayat pembatal sihir Al-Baqarah 102 Al-A'raf 117 122 Yunus 8182 Toha 69 Al-Furqan 23 Al-Ikhlas Al-Falak Anas di Facebook saya nanti saya catat sudah saya catat atau menggunakan 5 surat yang tadi kita baca itu sudah cukup asal harus ditadaburi ibu banyak-banyak ngaji ngaji wajib dan ngaji sunnah semuanya harus di kaji supaya nanti lebih berefek bacaannya habis itu lele-lelenya dimasak terserah sesuai selera boleh pakai sambal boleh pakai kecap boleh ya oh nanti gantian aja oh gantian gantian yang lain sudah gantian kalau tidak ada kita tutup kayaknya mau ada acara ya baik ya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita amin 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 bila taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takbir dulu sekali Allahu Akbar Allah Allah Allah